Intro Pemesanan tiket keberangkatan bus di terminal Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur hari ini melonjak. Sejumlah PO bus melayani pemesanan tiket keberangkatan baik secara online maupun offline. Harga tiket bus hari ini mulai meningkat dibanding hari biasa. Lonjakan harga tiket bus hingga 100% mulai diberlakukan PO bus pada tanggal 27 sampai 30 April atau 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bahkan pembelian tiket untuk bus tambahan sudah dipesan calon pemudik. Sudah mulai rame, harga juga ada kelonjakan. Untuk rame seni sejak apa? Paling rame itu dari tanggal 27, 28, 29, 30 kemuncak di situ. Untuk kehandaikan harga 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Dari semua jurusan, semua rute. Mau Jawa Tengah, mau Jawa Timur, semua sama. Misalnya dari harga normalnya Rp220, itu kalau harga paling mentok Rp520. Untuk edisi lebaran kita diharuskan untuk via online atau via transfer karena rawan kalau nggak kayak gitu. Ya kalau on the spot itu kadang nggak ada kebangku soalnya udah banyakan yang pesen kan dari awal banyak yang booking. Kami juga udah memulai untuk bis tambahan misalnya ada kelonjakan pengembang. Waking dikit wakin banyak sih dari sebelumnya, dari-awal biasanya. Udah banyak banget. Udah dari hari ini sampai tanggal 3, udah banyak yang booking. Ini rata-rata pada beli ke sini, rata-rata juga pada orang, tadi 50-50 lah. Dari tanggal 27 sampai tanggal 30, udah habis semuanya. Udah habis semua ya? Iya, dari pagi, siang malam. Maka tambahan, abis juga udah habis. Pasti ada, pasti ada. Udah berharga. Udah berharga, mas? Seratus, lebih lah, seratus persen lebih. Iya. Untuk daerahnya otomasi harga normalnya Rp200. Kalau itu tanggal 27 sampai Rp30, beda lagi harganya. Kalau itu tanggal 27 itu harganya Rp400 sama Rp450. Dan tanggal 28 sampai tanggal 30 itu Rp500 harganya. Masuknya naik ya? Iya, naiknya bertahap itu. Hingga selasa pagi, jumlah penumpang yang berangkat ke luar kota masih sepi dibanding masa mudik sebelum pandemi. Berkait dengan penumpang di terminal terpadu Pulau Gebang, mas. Untuk keberangkatan dan kedatangan beberapa hari terakhir belum terlihat adanya lonjakan penumpang. Jadi masih stabil, mas. Kurang lebih 60 sampai 70 bis, mas. Mayoritas kalau wilayah dekat, kayak Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, sampai dengan Semarang. Kalau jarak menengah, Solo, Surabaya. Kalau untuk Pulau Sumatera, Palembang, dan Lampung. Kalau kita perbandingkan dengan situasi normal. Normal dalam artian sebelum kejadian COVID-19. Sebetulnya harusnya sudah ada lonjakan. Tapi kalau apa karena ketakutan para calon penumpang itu karena COVID-19. Atau juga banyak armada dari tempat yang lain di luar terminal. Kalau secara keseluruhan ada 98 PO yang beroperasi di terminal terpadu Pulau Gebang. Peningkatan jumlah penumpang bus antar-kota antar-provinsi di terminal terpadu Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur diperkirakan mulai terjadi peningkatan menjelang akhir pekan minggu ini. Dari Jakarta, Tim Simpo TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!